Setelah sebelumnya akan dapat kesempatan untuk hidup ini, sekarang malah ini, masih bersih. Ya kan, saya kan tahu diri. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan Amat Rumpa Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Ibu Mega itu kan manajer. Dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya, saya, suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini sebagai petugas patah. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Di sini kan bukannya untuk apa-apa. Di sini kerja loh. Kalau teman-teman lihat kan, saya itu kerja dari pagi sampai malam di DPR. Saya kumpulin bahannya. Yang bagi saya mungkin ini waktu bagi kami juga untuk bisa beristirahat. Selama 10 tahun ini saya nggak bisa, Jumat Sabtu minggu pun saya didapit. Orang rumah juga asing bagi saya, saya nggak bisa mengenali keluarga kami dengan begitu dalam yang lain. Jadi ini mungkin suatu hikmah. Dan saya katakan mudah-mudahan Mas Romi bisa melanjutkan ini dengan baik. Dan intip daerah pemilihan, tulung agung, apalagi Kabupaten Berita, bumi Bung Karno. Ya mungkin mudah-mudahan dia akan lebih pas apabila dilanjutkan oleh Mas Romi. Tapi berarti memang pas tahu Mas Romi yang maju, yang menggantikan itu secara sukarela mundur gitu. Tanpa ada paksaan ya? Nggak ada. Mbak bisa tahu siapa yang bisa memaksa saya. Nggak ada itu. Apalagi kalau dipaksa akan saya lawan. Dengan segala konsekuensinya saya lawan. Tapi kan karena Mas Romi minta dengan baik-baik. Terima kasih telah menonton!